Intro Halo Sobat Kampus, jumpa kembali dalam Untir Tanyu Sepekat. Kami akan menghadirkan informasi yang faktual dari dalam dan luar negeri mengenai Topan Hagibis di Jepang Kisah Inspiratif Anak Pedagang Kaki Lima Bersama saya, Sindi Puspita, inilah Untir Tanyu selengkapnya. Sejak Sabtu 12 Oktober 2019, Topan Hagibis mendekati wilayah daratan Pulau Honsu, Jepang. Menurut keterangan resmi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Tidak ada WNI yang menjadi korban langsung dari Badai Hagibis. Berikut informasi selengkapnya. Terjadi peristiwa Topan Hagibis di Jepang yang mengakibatkan 31 orang tewas, 15 orang hilang, dan 50 ribu warga mengungsi. KBRI Tokyo dan KJRI Osaka mengeluarkan imbauan kepada WNI yang tinggal di Jepang untuk selalu mengikuti perkembangan terkini mengenai Topan Hagibis serta mengikuti arahan otoritas setempat. Dilansir dari BBC, Topan Hagibis mempunyai kecepatan angin 180 km per jam yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menegaskan pengaruh Topan Hagibis tak akan sampai ke Indonesia. Fenomena Topan Hagibis yang melanda wilayah Jepang ini mendapatkan simpati dari berbagai kalangan. Tagar Pray for Japan pun masuk dalam daftar populer di Twitter. Informasi penting lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Untir Tanyus. Kembali lagi dalam Untir Tanyus Sepekat. Seringkali, faktor ekonomi menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Berbeda dengan Zul, tidak menjadi penghalang bagi anak seorang pedagang kaki lima asal Sukabumi Wini untuk terus mencetak prestasi. Muhammad Fikri Zul Kivli atau Akrab Disapazul merupakan mahasiswa jurusan ilmu hukum Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Pria yang lahir pada 14 Februari 1997 ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Terlahir sebagai anak seorang pedagang kaki lima, tak lantas membuatnya patah semangat untuk terus menorehkan prestasi. Hal ini dapat terlihat dari raihan prestasi yang telah didapatkan Zul, dari sejak dirinya duduk di bangku SMA sampai dengan kuliah. Ia telah meraih berbagai prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, Zul sering terlibat aktif sebagai pemateri di berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Halo Sobat Kampus, memiliki latar belakang ekonomi dari menengah sampai ke bawah tidak menyurutkan semangat seseorang untuk terus berkuliah, berorganisasi, menginspirasi, dan tentunya berprestasi. Nah, kali ini saya berkesempatan mewawancarai salah satu mahasiswa yang berprestasi dan beliau merupakan salah satu penerima beasiswa bidik misi. Mau tahu siapa sosoknya? Yuk ikutin terus! Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang bersama Muhammad Fikri Zul Kifli, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang memiliki segudang prestasi baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Say hi dulu Kak Zul. Halo! Boleh disebutin nggak sih Kak Zul prestasinya tuh di bidang apa aja dan sebutin juga contoh-contoh prestasinya? Kalau ngomongin prestasi sebenarnya ada akademik dan tentunya ada juga non-akademik. Tapi kebanyakan prestasi yang saya dapetin sih di non-akademik. Salah satunya saya dulu ikutan remenya beskid dan saya pernah berkesempatan buat menjadi delegasi jambore internasional. Kemudian juga pernah jadi delegasi dalam diskusi internasional mengenai ekonomi yang diikuti oleh 17 negara. Itu salah satu organisasi yang bisa meraih saya dalam akademik. Ada nggak sih sosok di balik itu yang menginspirasi Kak Zul untuk tetap bertahan selama kuliah, selama berorganisasi dan berprestasi tentunya? Sosok yang menginspirasi bagi saya adalah orang tua saya sendiri. Karena dengan kegigihan beliau, dengan kasih sayang beliau membuat saya jangan sampai saya menyenyakkan kesempatan ini. Karena berkat beliau lah saya bisa kuliah seperti ini, salah satunya. Makanya sosok yang menginspirasi bagi saya adalah orang tua saya sendiri. Nah yang terakhir nih Kak Zul, apa sih pesan-pesan untuk para mahasiswa baru nih tentunya dan juga mahasiswa-mahasiswa yang saat ini tengah kuliah agar tetap seperti Kak Zul juga nih berprestasi, semangat kuliah, dan semangat berorganisasi? Kalau saya tentu punya prinsip dalam hidup saya menjalani kehidupan. Salah satunya adalah the power of the heart. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan hati, dengan ikhlas kita akan menjalani. Kemudian ketika kita sudah menjalani dengan ikhlas, maka kita harus menggunakan sistem yang namanya sense of belonging. Harus ada rasa memiliki terhadap apa yang akan kita kerjakan. Ya kalau saya pribadi sih hal itu yang memang saya lakuin ikhlas dan rasa memiliki apa yang harus kita kerjakan. Makanya untuk semua mahasiswa yang ada di inti rata, jangan sampai yang namanya menyerah akan proses menghadapi cita-citanya. Baik, luar biasa sekali ya Sobat Kampus dari mahasiswa yang berprestasi dan menginspirasi ini. Oke, terima kasih ya Kak Zul atas waktunya. Oke Sobat Kampus, teruslah menginspirasi dan jadilah sosok inovator dalam kehidupan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan negara. Dari berita yang sudah disajikan, semoga WNI yang terkena bencana topan Hagibis bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan tentunya, kisah inspiratif dari Zul bisa menginspirasi bagi Sobat Kampus semua. Saya, Cindy Puspita, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.